Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat YouTube jumpa lagi dengan minatan mandiri di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang cara membersihkan cacing sutra yang baru kita cari Bagaimana caranya ikuti terus videonya eh semoga sahabat-sahabat semua di kesempatan kali ini selalu diberi kesehatan Hai kelancaran dalam berwirausaha tentunya Hai nah ini tadi kita baru pulang Hai pulang mencari cacing sutra kita dapatnya ini seperti ini masih tercampur tanah seperti ini ini ada yang bergelombol yang sudah eh gimana ya sudah mengumpul tapi masih di dalam wadah Hai seperti ini hasilnya kita bersihkan ini caranya membersihkan salah satu cara membersihkan cacing sutra sebelum diberikan eh habis pulang dan mencari kayak gini kayak gini nih itu cuma di ambil ya di pisah yang kasar lalu diberikan ke ikan itu juga juga bisa jadi tergantung eh warpa yang mau kita kasih pakan kalau yang mau kasih pakan masih awal itu harus dikeluarkan cacingnya jadi diberikan dalam bentuk bersih tapi kalau sudah berumur 5-7 hari itu bisa cacing kayak gini kita pisahkan yang kotoran kasar yang kotoran kasar lalu diberikan ke ikan itu bisa macam-macam cara memberikan cacing kalau ini nanti kita akan membersihkan cacing eh biar kelihatan cacing bersih oke ini langkah selanjutnya kita masukkan cacing yang bercampur tanah bercampur kotoran ini ke dalam wadah ini kita taruh usahakan jangan terlalu tebal jadi dengan dasarnya ini nih maksimal 5 cm 5-6 cm ketebalannya karena kalau terlalu tebal bisa mengakibatkan kematian di dalam tanah pada cacing tersebut klik sini kita ratakan kita ratakan seperti ini dipikir rata seperti ini nanti bisa jadi dua dua bak kalau dibuat satu bak akan terlalu tebal tebal biasanya kalau terlalu tebal penempatannya bisa mengakibatkan kematian pada cacing ini kemudian kita kita hampirkan air air bersih woi lalu kita tuangkan pelan-pelan biar tidak menghamburkan cacing ketinggian air 2-3 cm jadi jangan sampai terlalu tinggi Oke kita ratakan lagi kemudian kita kasih penutup apa aja bisa yang penting tidak terkena sinar matahari langsung seperti ini dan kita kasih pemberat biar tidak lepas tutupnya nah pada tahap ini akan memakan waktu 3-4 jam baru nanti bisa diambil cacingnya tergantung tempat kita mencari kalau pada limbah rumah tangga itu biasanya bisa 1 jam 2 jam keluar bersih tapi ini tadi dari limbah pemotongan ayam nanti biasanya agak lama didit keluarnya setelah sekitar 2 jam kita lihat nah seperti ini sahabat-sahabat penampakan setelah didiamkan sekitar 2 jam jadi cacing-cacing yang tadinya bercampur dengan tanah itu sudah keluar dan bersih nah sekarang waktunya mengambil seperti ini bersih nah kita ambil sampai habis jadi pada posisi kini ini tinggal ya tinggal ambil seperti ini seperti ini cacing sudah bergerombol terpisah dari kotoran yang terdapat seperti ini seperti ini seperti ini kita ambil yang sudah bergerombol yang sudah bergerombol yang sudah mengumpul cacingnya mengumpal nah seperti ini ini masih masih tersisa kita diamkan dan kita tutup lagi ya kita tutup lagi sama seperti tadi dan didiamkan lagi kita tinggal kemudian ini yang sudah bersih kita masukkan ke dalam wadah ini untuk menyimpan cacing ini jadi kalau tidak segera dimasukkan ke kolam atau diberikan ke ikan itu akan menyebabkan kematian pada cacing jadi ini cara merawat cacing setelah diambil setelah bersih kita simpan di sini dan kita kasih pancuran air sedikit kalau terlalu besar itu akan mengaduk cacing gerakan airnya akan mengaduk cacing jadi ini untuk memasukkan oksigen gitu saja ya lalu setelah dirasa cukup bersih atau sudah waktunya memberikan pakan kepada larva baru kita ambil dan kita berikan ke larva lili demikian tadi coba-coba info tentang cara membersihkan cacing dari kotoran dari tanah ya intinya cara membersihkan cacing sutra yang kita cari dan cara menyimpan biar lebih awet semoga sedikit informasi ini tadi bisa membantu sobat-sobat youtube dan bisa bermanfaat bagi semuanya terima kasih yang telah menonton mungkin ada pertanyaan atau saran bisa tinggalkan di kolom komentar dari saya minatani mandiri mohon maaf bila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh